Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Al-Fatihah Dari melalui radio, streaming, dan juga barangkali yang mengikuti lewat channel Youtube. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah SWT. Yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan umur panjang, masih diberikan hidayah. Sehingga kita dapat bergerak dengan tujuan menunaikan ibadah salat maghrib khususnya di masjid ini. Dan juga di masjid-masjid yang lain, maupun bagi yang menunaikan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melihat satu kisah tentang akhlak Rasulullah SAW. Yang mana Al-Quran sendiri memuji diantara satu, diantara pujian yang diberikan kepada Nabi SAW adalah karena akhlak beliau. Kemudian karena akhlak Nabi SAW, itu banyak orang-orang yang tertarik ataupun mendapat hidayah. Itu karena bermuamalah dengan Nabi SAW. Nabi SAW, Nabi SAW memperlakukan mereka itu dengan sangat luar biasa. Sehingga orang-orang itu tertarik dengan ajaran Nabi SAW itu karena perilaku beliau, karena muamalah beliau yang sangat baik dengan orang lain. Hadirin berbahagia, malam ini ada cerita seorang sahabat Nabi SAW. Bernama Adi bin Hatim. Ini Adi bin Hatim ini dikisahkan ataupun ditulis di dalam satu kitab, Suwar Min Hayati Sahabah dengan bahasa yang sangat indah. Bahwa Adi bin Hatim ini merupakan seorang pemuka satu kabilah badui di kawasan. Apa namanya, Ta'i namanya, At-Tai. Di pinggiran kota, kota Madinah. Itu sekitar tahun sembilan hijrah. Pada tahun sembilan hijrah, Islam mulai berkembang meluas dari Madinah ke negeri-negeri yang lain di Jazira Arab khususnya. Dan bahkan melebar ke Syam, ke Iran, Persia, ke Afrika Utara, dan Mesir, dan negeri-negeri yang lain. Jadi, Adi bin Hatim ini dia seorang pemuka, seorang tokoh, seorang kepala suku di sebuah kampung bernama At-Tai ini. Adi bin Hatim berbahagia, Ketika dia mendengarkan, ketika dia mendengarkan cerita ataupun berita, Tentang bahawa di Madinah itu ada satu sosok, ada satu tokoh besar, Namanya Muhammad SAW. Namanya Muhammad SAW. Pada saat itu dia mendengar bahawa Negara Madinah ataupun kekuasaan di bawah Nabi SAW. Itu terus melebar, melebar. Pada saat itu dia mulai khawatir. Kalau dalam tek Arab ini dikatakan, Ketika da'wah Nabi SAW itu mulai berkembang pesat. Mulai suku-suku di Arab, Satu persatu berbondong-bondong menuju Madinah Untuk mengikrarkan ataupun untuk menyampaikan keislaman di depan Nabi SAW. Ketika dia mendengar Nabi SAW itu, Kawasan ataupun secara geografisnya, Perluasan da'wah Islam mulai berkembang. Dia mulai ketakutan. Mulai takut akan hilang ataupun jatuh Negerinya itu ke tangan umat Islam. Maka mulai disitu, Dia mulai mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Apabila satu saat nanti tentera-tentera Islam masuk ke negeri Tawiyik ini, Mereka sudah siap. Mereka sudah siap, Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Mamin rajulai minal Arabi kana asyadda minni karahatan li Rasulullah SAW, Hina sami'tu bihi. Adi bin Hatim ini dia menceritakan, Tidak ada, Mamin rajulai minal Arab, Tidak ada orang Arab, Ataupun pemuka Arab ketika itu, Kata Adi. Ini dia ceritakan, Setelah dia masuk Islam. Ashkana asyadda minni karahatan li Rasulullah, Tidak ada orang yang paling benci terhadap Rasulullah itu, Melebihi kebencianku kepada Nabi SAW, katanya. Ketika itu kata Adi bin Hatim, Saya ini adalah orang yang terlahir dalam keluarga terpandang, terhormat. Dan saya menganut agama-agama Nasrani. Ketika kuasaan Islam itu mulai besar, Mulai melebar. Dan tentera-tentera Islam, Angkatan perangnya, Armada-armadanya mulai berkembang. Pada saat itu, Adi bin Hatim, Dia mengatakan kepada, Kepada pengawalnya, Kepada, Pengawal pribadinya. Siapkan kepadaku satu ekor unta yang siap, Yang sehat, Yang gemuk, Ikat, Pas, Di depan pintu rumah. Kata Adi bin Hatim. Nanti kalau terjadi sesuatu, Saya akan lari. Saya akan lari, Saya akan lari ke negeri lain. Kemudian, Nanti berbahagia. Tidak lama kemudian, Pengawalnya, Pengawal Adi bin Hatim ini, Melaporkan kepada Hatim. Wahai Hatim, Itu, Kelihatannya tentera-tentera Islam, Orang-orang Islam itu, Sudah masuk ke negeri kita. Sudah masuk ke negeri kita. Mereka, Dengan jumlah besar, Mereka mulai memasuki, Negeri kita. Memasuki, Kampung kita. Kemudian Adi ini, Mulai mengatakan, A'didli. Nukan. A'didli. Nukan. Lati amartuka bi'idadihah. Wa qarribha minni. Siapkan unta yang kemarin itu. Artinya, Tunggangan paling bagus, Kendaraan paling bagus, Yang aku perintahkan kepadamu, Tempoh hari. Kemudian tidak lama, Kemudian, Berbahagia, Adi pun, Mengumpulkan semua keluarganya. Mengumpulkan anak, Istrinya. Kemudian, Dia terus, Lari, Dengan, Kendaraannya, Dengan ontanya. Kemana dia lari? Ke negeri Syam. Dia ke negeri Syam, Karena di sana, Pada saat itu, Mayoritas orang-orang Syam, Menganut, Agama Nasrani. Syam itu di, Di Suriah sekarang. Di Suriah. Dan, Beberapa negara, Yang berbatasan dengan Suriah. Syam pada saat itu, Dikuasai oleh bangsa, Oleh Imperium Rumawi. Nanti, Di bawah kekuasaan Eropa. Jadi, Mayoritas mereka adalah, Penganut agama Nasrani. Kemudian, Nanti berbahagia, Ketika, Adi bin Hatim ini, Di tengah jalan. Dia mengatakan, Dia bercerita, Tafakqattu ahli, Fa'idhabi, Qad taraktu ukhtanli, Fi mawatinina, Fi najidin, Ma'a man baqyahunaka, Min tayi'in. Ketika dia, Lari ke Syam. Ternyata, Ada saudara perempuannya, Yang tertinggal. Tidak sempat dia, Dia bawa. Tertinggal bersama, Orang-orang, Orang-orang kampung, Orang-orang negeri tayi, Yang tidak sempat, Berangkat ke Syam. Artinya, Yang tidak sempat, Mempersiapkan segalanya, Bisa berangkat ke, Ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam, Hadirin berbahagia, Ketika, Dia sampai di negeri Syam, Lalu dia, Mulai mengkhawatirkan, Ada satu, Ada seorang, Saudara perempuannya, Yang tertinggal, Di kampung itu. Namun, Dia telah mendengarkan, Bahwa, Saudara perempuannya, Ini telah, Dibawa ke Madinah, Oleh, Nabi SAW, Dan juga sahabat-sahabatnya. Telah dibawa ke Madinah, Bersama, Rombongan-rombongan yang lain. Laqad balagani, Wa ana fi diyari Syam, Anna khayla Muhammadin, Agharat, Ala diyarina, Wa akhadat uhti, Fi jumlati, Man akhadatu, Minas sabaya. Telah dibawa ke, Ke negeri Madinah, Ke Yasrib, Ketika itu. Kemudian, Adirin berbahagia, Ini cerita menarik disini. Ketika saudara perempuan, Adi bin Hatim ini, Sampai ke Madinah, Dia sebagai, Dalam, Bahasa zaman dulu itu, Sabaya, Terjemahkan sekarang itu, Tawanan. Ketika sampai di Madinah, Dia tidak ada siapa-siapa disana. Ketika dia sampai di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketika dia mengetahui itu, Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia seorang perempuan, Saudara, Daripada Adi bin Hatim. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, Halakal walidu, Waghabal wafidu, Famnun alaiya mannallahu alaika. Ya Rasulullah, Halakal walid, Aku tidak punya orang tua lagi. Orang tua tidak ada. Waghabal wafidu, Yang menjamin, Yang menjaminku juga tidak ada. Famnun alaiya mannallahu alaika. Ya Rasulullah, Karuniakan kepada aku, Apa yang Allah karuniakan kepadamu. Famnun alaiya mannallahu alaika. Kemudian, Nabi bertanya kepada, Adi bin Hatim ini. Man wafiduk, Siapa yang menjaminmu, Wahai perempuan ini. Dia mengatakan, Fakalat Adi yubnu hatimin, Yang menjaminku adalah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini, Adalah saudara laki-lakinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ketika mendengar Adi bin Hatim, Mengetahui. Mengetahui bahwa Adi bin Hatim ini, Seorang, Kepala suku yang berpengaruh, Yang punya pengaruh luar biasa. Dia punya pengikut, Punya, Apa namanya, Masyarakat ataupun rakyat, Yang masih tinggal di, Di kawasan Nejed ketika itu. Kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mengatakan kepada perempuan ini, Wahai fulana, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Engkau, Nanti jika ada orang, Yang amanah, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jika ada orang yang amanah, Ada orang yang bisa menjamin, Keselamatanmu, Maka, Kamu akan diantarkan, Sampai ke Syam dari Madinah. Akan ada orang yang mengantarkan. Dia seorang perempuan, Dan pada saat itu, Statusnya, Kalau bahasa sekarang itu, Sebagai tawanan. Orang yang ditawan. Artinya orang yang, Di dalam perlindungan, Umat Islam ketika itu. Tetapi yang menariknya, Hadir berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ketika dikatakan, Halakal walidu, Aku tidak punya orang tua, Tidak ada orang yang menjamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Mengatakan, Jangan takut, Nanti, Kamu akan, Kami antarkan, Sampai, Sampai ke negeri Syam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ini diantara salah satu, Yang membuat, Hati orang-orang itu lembut. Kerana apa? Kerana perilaku, Kerana muamalah, Kerana perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kepada orang lain itu, Yang sangat, Yang sangat santun, Yang sangat lembut. Bahkan kepada orang yang, Dalam status tawanan pun, Masih, Nabi perlakukan seperti itu. Kemudian, Hadir berbahagia, Kemudian, Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pergi, Dia bertanya, Pada orang-orang, Siapa, Yang kira-kira, Yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yang bisa menjamin, Mengantarkan seorang perempuan, Nasrani ketika itu, Mengantarkan seorang perempuan Nasrani, Ke negeri Syam. Negeri Syam itu jauh, Jauh sekali. Kemudian, Orang-orang di situ, Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mengatakan, Innahu aliyyubnu abi talibin. Orang itu, Sepertinya, Ali bin Abi Talib, Kata orang-orang. Ali bin Abi Talib adalah orang, Yang mungkin diamanahkan, Untuk mengantarkan, Perempuan ini, Ke, Ke negeri Syam. Hadir berbahagia, Ternyata di negeri Syam pun, Ada Adi bin Hatim, Abang daripada perempuan ini juga, Dia telah mempersiapkan, Orang-orang untuk mencari tahu, Keberadaan, Saudara perempuannya. Karena dia mendengar, Saudara perempuannya, Beberapa orang, Yang, Ikut, Apa istilahnya, Di dalam, Status sebagai tawanan, Itu dibawa ke Madinah. Semuanya dibawa ke Madinah. Ketika dia mengetahui, Ada berita, Bahwa, Saudara perempuannya itu, Dibawa ke Madinah, Maka dia pun, Mempersiapkan orang-orang, Untuk menjemput, Untuk meng-crosscheck, Apa betul, Saudara perempuannya itu, Berada di Madinah. Maka Adi pun, Mengirim orang-orang, Yang, Bisa melacak, Untuk mengetahui, Keberadaan, Saudara perempuannya. Hadir berbahagia, Kemudian, Tidak lama kemudian, Datanglah, Sekelompok orang. Datang sekelompok orang, Yang, Dalam bahasa, Adi, Setelah dia masuk Islam, Dia katakan, Ya Rasulullah, Laqad qadimah rastun, Min qawmi, Li fihim, Thikatun, Wabalagun. Artinya, Orang-orang yang diutus, Dari Syam, Untuk menjemput, Saudara perempuan, Adi bin Hatim ini, Adalah orang-orang yang amanah, Thikah, Wabalagun. Orang-orang yang mampu, Menjalankan amanah itu, Bahkan mampu, Membawa pulang, Perempuan itu, Ke negeri Syam. Kemudian, Dia mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ini ada orang-orang saya, Orang-orang, Yang satu asal, Satu negeri dengan saya, Menjemput, Menjemput saya, Untuk dibawa pulang ke Mesyam. Kemudian, Nabi SAW, Mengatakan, Bukan mengatakan, Maksudnya, فَكَسَاهَا الرَّسُولُ Di antara bekal yang diberi, Fَكَسَاهَا الرَّسُولُ A.S. Pertama, Memberikan pakaian. Nabi kasih pakaian kepada perempuan ini, Untuk, Dipakaikan di dalam perjalanan. Fَكَسَاهَا الرَّسُولُ Kemudian, وَمَنَحَهَا Kasih kendaraan, Nabi juga memberikan, Nafakatan, Memberikan, Uang jalan lah, Bahasa kita sekarang. Memberikan uang, Uang, Nafakah, Uang jalan, Yang, Yang, Yang cukup, Untuk, Digunakan di dalam perjalanan, Dari Madinah, Madinah ke Syam. Fakharajat ma'arrakbi. Kemudian, Perempuan itu pun, Pamit, Dia, Pulang, Bersama, Rombongan, Yang diutus oleh, Adi bin Hatim. Hadir berbahagia, Kala Adiyun, Ini Adi bin Hatim, Ini dia cerita. Cerita setelah, Dia masuk Islam. Thumma ja'alna, Ba'da thalika, Natanassam. Kemudian, Setelah, Rombongan dari Syam itu, Berangkat ke Madinah, Kata Adi bin Hatim, Kami menunggu-nunggu, Di Syam, Tentang, Kabar, Adik perempuan, Adik perempuannya. Mereka menunggu-nunggu, Termasuk Adi, Keluarga besarnya, Dan orang-orang yang, Mengungsi ke Syam, Menunggu, Kabar, Perempuan yang, Yang sedang dibawa ke Madinah, Oleh Nabi SAW. Dan kami menunggu, Mereka itu, Kembali ke Syam. Wa nahnu la nakadu, Nusaddiqu ma ruwya lana, Min khabariha, Ma'a muhammadin, Wa ihsanihi ilaiha, Kulla thalikal ihsan, Ma'akana, Minni tijahahu. Dan kami, Kata Adi bin Hatim, Nyaris, Tidak percaya, Nyaris, Tidak percaya, Cerita adiknya, Nanti ketika dia, Balik ke Syam, Tentang bagaimana, Rasulullah itu, Memperlakukan, Tawanan, Orang-orang yang, Dibawa ke Madinah, Bagaimana Rasulullah itu, Memperlakukan, Orang-orang yang, Dibawa ke Madinah, Oleh orang-orang Islam ini, Nyaris dia, Tidak percaya, Tidak percaya, Bagaimana Nabi itu, Memperlakukan, Mereka itu, Bukan dalam status, Bukan seperti, Orang dalam status, Sebagai tawanan, Diberi makan, Diberi tempat tinggal, Tidak pernah dibuli, Tidak, Dilakukan, Kekerasan fisik, Dan sebagainya, Tidak ada, Jika dikatakan oleh Adi, Ma'a, La nakadu, Nusaddiqu ma ruwya, Ya lana min khabriha, Ma'a muhammadinu ihsanihi ilaiha, Kami nyaris, Tidak percaya, Bagaimana Nabi itu, Memperlakukan, Adiknya, Adiknya, Adik-adik, Adik daripada, Bin Hatim ini, Dengan, Perlakuan, Yang sangat istimewa, Kemudian, Tidak lama kemudian, Ini cerita, Cerita mundur sedikit, Tidak lama kemudian, Rombongan yang, Diutus oleh Adi bin Hatim ini, Mulai nampak dari kejauhan, Nampak, Ada, Unta, Ada, Hudaj, Namanya, Haudaj, Haudaj itu, Satu istilah, Di, Dalam, Arab, Klasik, Arab tradisional, Ada kendaraan yang, Diletakkan di atas, Unta, Itu namanya, Haudaj, Namanya, Kendaraan, Biasanya, Yang, Mengisi, Tempat, Haudaj itu, Perempuan, Biasanya, Bukan laki-laki, Laki-laki itu, Narik, Unta, Ataupun, Dia berjalan dengan, Unta yang lain, Kalau, Kalau, Haudaj ini, Yang, Khusus, Bisa masuk ke situ, Itu, Perempuan, Biasanya, Haudaj, Kemudian, Muncul, Mereka melihat, Ada sekelompok, Manusia, Dengan, Unta, Dengan, Haudaj, Yang, Itu muncul dari, Kejauhan, Muncul dari, Kejauhan, Tadjihu, Nahwana, Dan, Kendaraan-kendaraan, Berupa, Unta, Itu, Menuju, Ke, Ke arah, Mereka, Apa ini, Jadi, Kemudian, Hadir berbahagia, Ibnatuh hatimin, Fa'idahiyahiyahiyah, Ketika, Adiknya, Sampai, Ke negeri Syam, Dia kaget, Apakah ini, Apa katanya, Ibnu hatimin, Itu, 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 Yang, 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 Nyampe, Kesini, Fa'lamma, Waqafat, Alayna, Badaratni, Bi, Kaulihah, Jadi, Ketika, Adik, Hatim, Hadi bin Hatim, Ini, Sampai, Ke, Syam, Dia, Langsung, Mengatakan, Al-Qati'ul, Zalimu, Katanya, Teganya engkau Wahai abangkulah begitulah Meninggalkanku disana Sementara engkau Membawa keluargamu, anak isterimu semua Kesham Sementara saya Ditinggalkan disana sendirian Kemudian dibawa oleh Pasukan Islam ke Madinah Al-Qati'ul Zalim Katakan Orang yang memutuskan silatul rahmi itu zalim katanya Al-Qati'ul Zalim Kemudian pun dia membujuk Perempuan ini membujuk adiknya Sampai dia pun Radiyat Sampai dia pun Tidak ngamuk lagi Tidak mengatakan yang aneh-aneh Kemudian Dia mengatakan kepada Dia bertanya kepada adiknya Coba ceritakan Apa yang terjadi di Madinah itu Kenapa Engkau ini Dalam bahasa Zaman dulu itu Sabaya namanya Atau bahasa kita Tawanan Kenapa Statusnya Sebagai tawanan Tapi dipulangkan oleh Nabi SAW Bahkan diberikan Diberikan pakaian Diberikan kendaraan Kemudian diberikan Uang jalan lagi Diberikan uang jalan Kenapa demikian Dia pun cerita Tentang Nabi SAW Hadi bin Hatim ini Berbahagia Dia seorang Nasrani Dia seorang Nasrani Dan Orang Yang paling benci Dengan Nabi SAW Dia katakan 20 tahun itu Benci Nabi Muhammad SAW Tetapi anehnya Dia tidak pernah bertemu Dengan Nabi Tidak kenal dia Tetapi dia benci Ketika mendengar Mendengar Namanya Kemudian Kata adik perempuannya Wahai abangku Sekarang Berkemas Bungkuh barang Siapkan kenaraan Pergi ke Madinah Jangan disini lagi Orang yang telah Berbuat baik kepada aku Itu seorang Nabi katanya Tidak mungkin bukan seorang Nabi Engkau harus Harus ke Madinah sekarang Itu dikatakan Kepada adik bin Hatim Yang sangat benci dengan Nabi Bahkan dikatakan 20 tahun itu Benci dengan Nabi Tidak pernah bertemu Hanya Ketika mendengar Nama Nabi saja Dia marah Tetapi ketika Adik perempuannya Dipulangkan oleh Nabi SAW Tidak disakiti Tidak dibuli Bahkan diberikan Baju Pakaian Kendaraan Dia pun berkemas Bergegas Mengajak beberapa orang Yang lain Dia langsung Menuju Madinah Menuju Nabi SAW Hantar ini berbahagia Singkat cerita Ini masih panjang sedikit Apa yang dikatakan Nabi SAW Adik bin Hatim ini dia pernah mendengar Pernah mendengar bahawa Nabi SAW itu pernah berdoa dulu Sebelum dia Islam Dia pernah mendengar Apa yang didengarkan oleh Adik Inni la'arju'an yaj'alallahu yada'adiyin fi yadi Nabi itu pernah berdoa Mudah-mudahan Mudah-mudahan Itu berdoa kepada orang Yang masih Kafir ketika itu Yang masih Belum Islam Yang benci Nabi Tapi Nabi berdoa Untuk orang itu Apa yang Nabi Doakan Dan itu sampai Ke telinga Adik bin Hatim ini Inni la'arju'an yaj'alallahu yada'adiyin fi yadi Mudah-mudahan Allah menjadikan Tangan Adik Itu Apa namanya Bersama dengan tanganku Itu doa Nabi An yaj'alallahu yada'adiyin fi yadi Fadakal tu alaihi Wahua fi masjidi Fasalam tu alaihi Kemudian Dia bergegas menuju Masjid Madinah Dan menanyakan Dimana Rasulullah Mana Muhammad Orang menunjukkan Itu Nabi Dia langsung Singkat cerita Langsung Mengungkapkan Ataupun Menyampaikan Islam Langsung masuk Islam Di depan Nabi SAW Jadi berbahagia Sebetulnya ada beberapa Baik lagi Yang Yang menarik Tentang cerita ini Tapi berhubung waktu Mudah-mudahan Dari kisah singkat ini Ada satu Pelajaran Ada satu dua pelajaran Yang bisa kita ambil Dan mudah-mudahan Memanfaat bagi kehidupan kita Aku lukau lihada Wa astagfirullah Liwalaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati